Golok maut jelit 15. Sebaliknya bagi Yo Chie Cong yang memang benar-benar tidak ada apa-apa yang harus diucapkan hanya dalam hati saja ia merasakan tidak enak. Setelah pada membisu sekian lamanya, akhirnya Yo Chie Cong juga lah yang memecahkan kesunyian. Adik Heng, bagaimana kau bisa tahu kalau aku ada di sini? Peristiwa Golok maut telah menggempatkan seluruh rimba persilatan. Aku menduga mungkin kau juga bisa datang kemari untuk menonton keramainya, maka aku lantas tujukan kakiku ke kota Tiang Soa ini. Baru saja aku sampai di kota ini aku sudah mendengar ramai orang membicarakan halnya pemuda kecut Yo Chie Cong yang dengan seorang diri melawan Biao Chiang Go Tok, lima orang kuat dari daerah Biao dan Tian San Liong Li membuat geger di rumah makan Cheng Yang Chiulau. Bukankah itu mudah sekali untuk mencari jejakmu? Yo Chie Cong menganggukan kepalanya, mendadak suatu pikiran terlintas dalam otaknya, apakah pengai linglung itu juga ikut datang? Jikalau orang tua itu turut datang dan mau turut campur tangan dalam peristiwa ini, sesungguhnya agak berabeh. Maka ia lalu menanya dengan suara perlahan, dikeng datang seorang diri ataukah? NG. Aku datang hanya seorang diri saja. Kata YAYA, dia mau menunggu beberapa waktu lagi baru bisa datang. Dia malah berkata hendak menyelesaikan sedikit persoalan yang sudah lama, tetapi aku tidak tahu entah persoalan apa yang dimaksudkannya itu. Hati Yo Chie Cong merasa lenggak. Tentang persoalan yang dikatakan oleh nona ini, yang dimaksudkan barangkali persoalan perjanjian pertandingan ilmu silat dengan muridnya seorang. Dari rimba persilatan, tetapi saat itu ia tidak menjelaskannya setelah hening sejenak, barulah ia berkata pula. Adik Heng ketika meninggalkan Pulau Batu Hitam apakah sudah mendapatkan persetujuannya Utai Lo Chiempue? Kau tanya ini apa perlunya Utai Heng balas menanya sambil menyongkan mulutnya yang mungil. Kalau begitu, kau tentunya kabur dengan diam-diam, HMMM. Kabur? Apa bukan? Utai Heng seolah-olah merasa diperlakukan tidak manis oleh Yo Chie Cong. Karena rasa cintanya yang sangat besar, diam-diam ia telah kabur dari Pulau Batu Hitam. Dengan tidak takut mengarungi Laut Lemhe yang luas dan meninggalkan engkongnya yang sudah tua seorang diri di atas sebuah pulau yang sepi sunyi, Tetapi apa yang diterima dari Yo Chie Cong sekarang tidak lain daripada sikap yang dingin ia tadinya bermaksud mau menjawab, Bukankah lantaran kau tetapi perkataannya itu tidak berani dikeluarkan dari mulutnya. Lain lagi halnya dengan apa yang dipikirkan oleh Yo Chie Cong. Ia sangat menguatirkan kalau soal ini nanti akan menjadi persoalan yang berlarut-larut tidak ada habisnya. Di samping itu juga ia sekarang sedang memainkan dua peranan dalam dunia Kang Ou dan sekitarnya merupakan kawanan orang gagah semuanya. Jikalau ada dirinya Nona ini di sampingnya bukankah ia nanti akan merasa sangat beraber? Benar-benar ia tidak mengetahui bagaimana harus mengatur dirinya Utai Heng. Adik Heng, kau menginap di rumah penginapan mana? Aku belum dapat rumah penginapan. Saat itu tiba-tiba dari luar terdengar suara riu ramai. Terdengar orang tarik urat. Kau benar-benar menghina orang. Apakah karena aku hanya seorang pengemis cilik tidak boleh menemui sahabatku? Di ruangan belakang, kebanyakan ditempati oleh para tetamu yang beruangji kalau terjadi kegaduhan, sangat tidak enak tentu akibatnya. Bohong aku hendak cari sendiri itu pemuda wajah putih. Apakah perbuatanku itu dikatakan hendak membuat gaduh? Kau mencari orang juga harus melihat tempatnya. Hihi, aku pengemis kecil justru hendak melihat tempat ini, kau ingin gebukan? Hai, hai aku si pengemis kecil tidak mempunyai kepandayan apa-apa, tetapi kalau untuk Bek lahir saja aku masih sanggup melayani. Jangan banyak bicara dengan dia. Usir saja, habis perkara, terdengar pula suara orang lain dengan nada sombong. Begitu mendengar, Yeo Chee Chong sudah mengenali bahwa yang ngotot itu adalah suaranya Siao Hek si pengemis kecil wajah hitam, Maka ia lantas berkata kepada Uttai Heng. Adik Heng, aku akan keluar dulu sebentar aku akan segera kembali. Setelah berkata demikian, ia sudah lari keluar menuju pekarangan. Ketika sampai di depan pintu dilihatnya ada beberapa pelayan dengan sikapnya yang garang sedang mengurung dirinya Siao Hek yang masih ketawa cengar-cengir. Yeo Chee Chong lalu berseru sambil ketawa. Siao Hek tidak perlu ribut-ribut dengan mereka. Mari sini sambil ketawa besar ia lantas berjalan menghampiri Yeo Chee Chong. Para pelayan itu ketika ada tetamu yang mengajak Siao Hek masuk semuanya menduga bahwa pengemis kecil itu tentunya tidak bohong, Maka mereka juga tidak mau mengambil tindakan apa-apa lagi. Siao Hek ketika melangkah masuk ke pintu kamarnya Yeo Chee Chong, Sudah lantas dapat melihat adanya seorang gadis cantik sedang duduk di atas pembaringan, Maka ia cepat-cepat mundur teratur. Yeo Chee Chong cepat-cepat mencekal tangannya seraya berkata, Siao Hek, kita bukan orang luar. Mari aku perkenalkan. Ayia Aami Tuhaut. Aku si pengemis kecil seumur hidupnya tidak boleh menemui orang perempuan. Kata-kata Siao Hek tadi telah membuat Yeo Chee Chong merasa jengah sendiri. Uta Heng yang berada di dalam kamar juga sudah dapat mendengarnya, Maka cepat-cepat ia berbangkit dan melihat keluar. Ternyata ada seorang pengemis kecil hitam, Berpakaian compang-camping sedang berdiri berendeng dengan Yeo Chee Chong, Sehingga dalam hatinya diam-diam merasa heran. Engko Chong bagaimana bisa berkenalan dengan pengemis cilik ini? Uta Heng yang sejak masih kanak-kanak mendapat asuhan dari engkongnya, Terhadap kejadian-kejadian di kalangan Kang Ou, Meskipun ia masih belum melihat dengan metu kepalanya sendiri, Tetapi apa yang didengarnya sebenarnya sudah banyak sekali. Justru karena itulah maka ia tidak pernah memandang rendah pada kawanan pengemis Setelah berdiam dan bersenyum sejenaklah lantas mempersilahkan Siao Hek masuk. Pengemis kecil wajah hitam itu membuka matanya dan mulutnya menyengir kepada Yeo Chee Chong, Kemudian masuk ke dalam. Setelah berduduk Yeo Chee Chong perkenalkan mereka satu sama lain. Uta Heng baru tahu bahwa pengemis cilik hitam ini ternyata besar pengaruhnya Dan tinggi kedudukannya dalam partai pengemis. Ia tidak nyana bahwa pengemis yang masih muda ini ternyata ada salah satu Tiang Lo, Orang tingkatan 2, dalam golongannya, Dan Seng Susyoknya ketua partai pengemis pada dewasa ini. Maka ia lantas pandang hormat padanya. Pokoknya Siao Hek pandang nona cantik ini adalah cucu perempuannya pengai linglung, Satu jago kenamaan yang sudah lama mengasingkan diri dari dunia kangou. Hanya ini saja maka Siao Hek tidak berani pandang enteng padanya. Yu Chee Chong menanya kepada Siao Hek, ada urusan apa kau pagi-pagi mencari aku? Hihi, aku liatkah seperti maling kesiangan. Ada urusan apa sebetulnya sampai berlaku begitu tergesa-gesa? Lima Tiancu bagian hukum Imokau, ialah itu manusia beracun dari daerah Biao Chiang Goetok tadi malam telah dibunuh oleh golok maut. Bangkainya digantung di atas pohon besar dekat pintu kota sebelah barat. Peristiwa ini kini telah menggempatkan seluruh kota Tiang Soa. Haa ada terjadi hal demikian Yu Chee Chong pura-pura kaget. Memangnya aku bicara bohong? Dalam perjalananku dari Lemhei kemari dunia kangou ramai membicarakan sepak terjangnya golok maut. Nampaknya manusia misterius dan sangat menakutkan ini akan membuat geger dunia kangou berkata Utai Heng. Kalau dihitung-hitung, orang-orangnya Imokau yang terbinasa di bawah golok maut sudah empat orang banyaknya. Entah ada permusuhan apa perkumpulan agama itu dengan golok maut kata Xiaohek. Sudah tentu kalau tidak ada angin tidak akan timbul lombak, terjadinya semua hal tentu ada sebabnya. Kita orang luar bagaimana bisa tahu jawab Yu Chee Chong hambar. Kabarnya golok maut itu sangat ganas dan telengas, pemilik golok maut itu kepandai yang ilmu silatnya tinggi sekali. Dalam perbuatannya menyingkirkan jiwa musuhnya, belum pernah kesalahan tangan sepak terjangnya sangat rahasia, seperti juga hantu atau setan kata Utai Heng. Yu Chee Chong yang mendengar itu cuma bersenyum saja kemudian ia berkata kepada Xiaohek. Xiaohek pusatnya perkumpulan Imokau itu sebetulnya terletak di mana sih? Hal ini sehingga sekarang aku sendiri masih belum jelas. Cuma tiga cabangnya Imokau yang masing-masing didirikan di gunung Kyulengsan, LN Taisan dan Chengliong Peng, sudah diketahui oleh anak buah kita, memang sesungguhnya ada. Bagaimana reaksinya Imokau terhadap golok maut yang telah berkali-kali mengambil jiwa anggotanya? Kabarnya Kau Chu Imokau ketika mendengar tentang berita itu, dia sangat gelusar sekali dan segera mengutus beberapa kelompok orang-orangnya yang kuat untuk menghadapi golok maut. Umpamanya, yang sekarang ini telah berada di dalam kota Tiang Soa saja jumlahnya orang kuat dari Imokau sudah tidak sedikit. Yu Chee Chong masih gelap apa sebabnya Imokau hendak menghadapi dirinya dengan sepenuh tenaga, bahkan sudah menyiatkan berita pula bahwa pemilik golok maut bukannya Pang Chu Kam Lopang yang asli soal ini terus mengganggu hatinya saja, maka akhirnya ia telah mengambil keputusan hendak mencari tahu apa yang menjadi sebabnya perbuatan Imokau itu. Selain daripada itu, kemarin malam ketika Yu Chee Chong membinasakan dirinya Biao Chee Ngotok di luar pintu kota sebelah barat, ia mendapatkan kenyataan bahwa seorang diantara Ngotok itu sudah binasa di tangan orang lain. Tentunya pembunuh ini sudah mengetahui dengan jelas segala sepak terjangnya, hal ini juga membuat ia sangat berkhawatir. Selagi ketiga orang itu enak-enakan mengobrol, dari arah pekarangan tiba-tiba terdengar suara orang ketawa cekikikan dan suara orang yang tertawa kasar dan aneh. Dua macam suara itu bergabung menjadi satu, terdengarnya sangat tidak enak sekali. Yu Chee Chong yang tertarik oleh suara tadi segera menoleh. Matanya segera melihat pula Chin Bianyo, si perempuan genit, dengan dikawani oleh seorang tua tinggi besar dan berwajah merah. Di sepanjang jalan Chin Bianyo mau terus memperhatikan gayanya yang genit, mulutnya saban-saban tersungging senyuman. Yu Chee Chong ketika melihat wajahnya Chin Bianyo sudah lantas berkobar lagi napsa membunuhnya. Ia menyesal tidak bisa lantas menghabiskan jiwanya perempuan yang centil genit itu. Si Ho Hek yang menyaksikan aksinya Chin Bianyo sudah lantas berkata dengan suara perlahan, Chee Chong, kau lihatlah biar tegas. Itu orang tua yang berbadan tinggi besar dan yang sangat galak nampaknya, adalah itu hantu tua yang dipanggil lihat yang loko ai. Hantu ini usianya sudah 90 tahun lebih, tetapi kelihatannya masih seperti seorang yang belum cukup 50 tahun usianya. Lihat yang loko ai tanya Yu Chee Chong beberapa kali. Chee Chong, hantu tua itu di dalam kalangan Kang Oung benar-benar merupakan seorang kuat yang dimalui. Yu Chee Chong berpikir, loko ai ini merupakan musuh kuat nomor dua dari Kam Lopang. Tetapi entah bagaimana dan sampai di mana pula tingginya? Apakah mampu menandingi kepandainya? Titik. Tanda petik. Ut Tai Heng mendadak menanya Yu Chee Chong dengan penuh perhatian. Engkocong, aku melihat keadaanmu ini seperti seorang yang sedang melamun atau banyak pikiran apakah kau lelah? Aku lihat kau mengasuh dulu sebentar tentu ada baiknya. Si Ho Hek pura-pura berkata dengan nada sedih. Aih, aku si pengemis kecil yang tidak mempunyai sana kadang serta hidup sebatang kera. Tidak ada seorang pun yang mengambil perhatian atas diriku. Tetapi begitu dijelmakan aku sudah mempunyai jiwa mengemis. Jikalau sampai mendapat perhatiannya orang bukankah itu berarti hendak mengurangi umurku. Aku lihat seharusnya aku balik kembali ke dalam kuil. Kalau ada pembicaraan antara orang tua itu dengan aku, boleh dibicarakan belakangan. Sehabis berkata, orangnya hendak lantas berbangkit. Si Ho Hek, apa benar kau hendak berlalu? Tanya Yu Chee Chong. Kalau aku tidak pergi, cuma menghalang maksud kalian berdua saja, sambil ketawa cengar-cengir pengemis cilik itu lantas berlalu. Yu Chee Chong dan Wu Tai Heng yang digoda sedemikian rupa oleh Si Ho Hek mereka merasa tidak enak hingga wajahnya pada merah. Setelah Si Ho Hek berlalu Yu Chee Chong dan Wu Tai Heng mengobrol lagi sampai lama, kemudian Yu Chee Chong minta kepada pelayan supaya menyediakan sebuah kamar untuk Wu Tai Heng menginap. Selama tiga hari, Wu Chee Chong terus berdiam dalam rumah penginapan. Wu Tai Heng terus menunggu Yu Chee Chong, hingga semua tindakan selanjutnya yang sudah direncanakan baik-baik oleh Yu Chee Chong, terpaksa tidak dapat dijalankan untuk sementara itu ia tidak berhasil melepaskan diri dari pengawasannya Wu Tai Heng. Manusia tetap manusia yang terdiri dari daging dan darah, sudah tentu mempunyai perasaan. Yu Chee Chong lambat laun telah tergerak hatinya oleh kecintaannya Wu Tai Heng yang begitu besar, tapi karena masih belum bisa melupakan dirinya Siang Ko An Kiaw, ia masih bimbang untuk menyambut cintanya Wu Tai Heng. Kalau saat itu ia menerima cintanya Wu Tai Heng, baginya merupakan satu penderitaan, bukannya bahagia sebab perasaan hatinya seluruhnya sudah ditumpahkan kepada dirinya Siang Ko An Kiaw sedang nona baju merah itu kini sudah tiada di dalam dunia, dan binasanya juga karena mengikuti dirinya Kelem Hei. Cinta pertama memang susah dihapus begitu saja sekalipun orang yang dicintai itu sudah tiada, perasaan cinta itu masih begitu besar melekat dalam hatinya, maka ia tidak boleh menipu dirinya sendiri. Tapi, kalau ia menolak kecintaan Wu Tai Heng secara getas, ia akan melukai beban hatinya nona itu maka ia juga tidak mau berbuat demikian penderitaan itu terus mengganggu batinnya. Wu Tai Heng yang masih putih bersih dan berhati mulia, bagaimana bisa tahu kalau dalam benak Seng kekasih itu sedang menderita begitu rupa. Ia terus kelelap dalam lamunannya sendiri yang sangat muluk-muluk begitu besar rasa cintanya kepada Yo Chie Cong, pemuda yang pertama-tama merebut hatinya, ia selalu memayangkan hari kemudian yang penuh bahagia. Hari itu pagi-pagi sekali seperti biasanya, Yo Chie Cong setelah membersihkan badannya, ia menantikan Wu Tai Heng di kamarnya untuk makan pagi bersama-sama. Tapi ditunggu sampai tengah hari masih belum kelihatan si nona itu muncul. Yo Chie Cong yang mula-mula masih menantikan dengan segala kesabarannya, akhirnya menjadi cemas. Ia lantas menduga bahwa nona itu tentu telah mengalami apa-apa yang tidak enak. Ia lalu pergi ke kamarnya Wu Tai Heng yang letaknya di bagian sebelah barat, tapi kamar itu ternyata sudah kosong. Bukan Kepalang rasa kagetnya, karena ia tahu benar, tidak nanti nona itu bisa berlalu begitu saja tanpa pamitan dengannya. Tapi kenyataannya memang begitu, kemana sebetulnya ia pergi? Hilangnya Wu Tai Heng ini kembali membuat pusing kepalanya Yo Chie Cong. Satu hari kembali telah berlalu, ia menduga bahwa perginya Wu Tai Heng tanpa pamit, mungkin ada keperluan yang sangat mendesak yang membuat ia tidak ada kesempatan untuk memberitahukan padanya. Di samping kecemasan, perlahan-lahan ia mulai lega pikirannya, karena dengan demikian ia bisa melanjutkan rencananya semula. Sama sekali ia tidak menduga bahwa pada saat itu Wu Tai Heng tengah mengalami nasibnya yang sangat menakutkan ia sudah terjatuh dalam tangannya kawanan iblis. Kota Tiang Soa. Seolah-olah sedang menghadapi datangnya angin ribut dan hujan lebat, hawa udara nampak seram. Orang-orang rimba persilatan yang datang karena munculnya golok maut, sesudah melakukan penyelidikan berhari-hari, tetap masih tidak menemukan jejaknya itu pemuda misterius, seram dan menakutkan. Mereka itu seolah-olah lakunya tukang menangkap ikan yang memasang jalannya di mana-mana, tapi seng ikan sudah molos entah kemana arahnya. Apakah golok maut masih berada di dalam kota Tiang Soa atau sudah kabur ke lain tempat? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ada sementara orang yang sudah mulai kendor nafsunya, mengincar, menunggu dan mencari secara tidak keurusan, membuat mereka tidak sabaran. Itu ada hari ke-9 sejak munculnya golok maut di kota Tiang Soa. Peristiwa hebat yang mengejutkan telah terjadi. Peristiwa itu menggetarkan hatinya setiap orang. Selain daripada itu, ini juga merupakan satu alamat akan berlangsungnya suatu penumpahan darah secara besar-besaran. Di atas tembok rumah makan Cheng, Yang Chiu, Lao, satu rumah makan yang paling besar di dalam kota Tiang Soa, mendadak terdapat sehelai kertas selebar kira-kira dua kaki persegi. Di atas kertas itu ada terdapat sebuah lukisan yang melukiskan bentuknya satu senjata serupa golok dan gerdaji yang sangat aneh. Di tengah-tengah kertas ada tertulis huruf besar yang berbunyi. Besok jam 3 malam, menunggu di C.I.T. Likeng. Ini ada merupakan satu tantangan yang sangat brutal. Golok maut sudah menyampaikan tantangan kepada semua orang gagah dari golongan hitam dan golongan putih dari rimba persilatan yang saat itu berkumpul di kota Tiang Soa. Perbuatan ini agak mirip dengan perbuatan seorang gila. Kecuali dia ada satu dewa, kalau tidak dengan kekuatannya seorang sekalipun mempunyai kekuatan luar biasa, juga tidak berani berlaku begitu jumawa, seolah-olah tidak pandang mata pada itu semua orang-orang kuat yang berada di kota Tiang Soa, sehingga berani menantang secara terangkan. Tapi, kenyataannya golok maut sudah berbuat demikian maka seluruh kota lantas menjadi gempar. Semua orang-orang gagah dari berbagai partai atau golongan yang datang ke kota Tiang Soa karena hendak menangkap pemilik golok maut, sesungguhnya tidak menduga kalau golok maut berani berbuat demikian. Maka perbuatan golok maut itu selain mengejutkan mereka, juga mereka mulai merasa juri atas keberaniannya. Mereka hampir semuanya mempunyai satu pikiran. Golok maut sudah tahu kalau di sekitarnya diputari oleh orang-orang kuat dari berbagai golongan, tapi ia masih berani menantang secara terang-terangan, sudah tentu dalam dirinya sendiri ada mempunyai kekuatan yang dapat diandalkan. Maka dalam dugaan mereka, jikalau hendak meringkus dirinya manusia misterius seram, ganas dan menakutkan itu, pasti harus membayar dengan harga sangat mahal. Itu berarti suatu penumpahan darah besar-besaran. Cid Lipeng. Letaknya dua li di luar kota Tiang Soa. Pada saat itu, menjelang jam pukul 1 pagi hari. Di lapangan sebuah bukit kecil yang disebut Cid Lipeng, di sekitarnya sudah penuh dengan bayangan manusia. Yang sudah mengunjukkan diri secara terang-terangan, jumlahnya tidak kurang dari seratus orang, entah berapa banyak jumlahnya yang pada sembunyikan diri, mereka semua telah datang untuk menantikan kedatangan pemilik golok maut. Rembulan nampak bundar dan terang-benderang, angin malah meniup sepo-sepoi, hingga kedengaran suara berkerseknya daun-daun pohon yang tertiup angin. Dalam suasana yang sunyi sepi itu diliputi ketegangan yang mulai menanyak setiap detik, sebab begitu kentongan kali tiga terdengar, akan berkobarlah pertempuran besar-besaran yang tidak ada taranya semua orang yang kecit Lipeng malam itu meski maksudnya adi berlainan tapi tujuannya ada sama. Melenyapkan dirinya golok maut, manusia yang dianggap sangat ganas dan menakutkan waktu sedetik demi sedetik telah berlalu. Rembulan dari timur telah mendoyong ke barat. Hati dan perasaan orang-orang gagah yang berada di sekitar tempat itu sudah semakin menegang. Dari dalam kota, tiba-tiba terdengar suara kentongan tiga kali. Belum lagi lenyap suara kentongan itu mendadak terlihat sesosok bayangan orang, laksana bintang yang meluncur dari langit, lari menuju ke Citlikeng. Ketika bayangan orang itu berhenti dan berdiri di atas suatu gundukan tanah dari empat penjuru lantas terdengar suara riuh, golok maut. Golok maut. Orang yang baru tiba dan disebut sebagai pemilik golok maut itu ternyata ada seorang tua yang rambut dan jenggotnya sudah putih semuanya, tangannya cuma tinggal sebelah, ia tampak berdiri tegak di tengah-tengah lapangan, seolah-olah satu dewa saja. Setelah suara seruan mulai reda, dari empat penjuru lantas muncul bayangan orang yang pada datang mengerhubungi pemilik golok maut. Ketegangan dengan lantas menjadi meningkat. Pertumpahan darah secara besar-besaran rasanya sudah tak dapat dihindarkan lagi. Orang-orang gagah dari berbagai tempat itu telah membentuk tembok pagar manusia di sekitar kira-kira lima tumbak di tempat berdirinya pemilik golok maut. Orang aneh itu masih berdiri tegak dengan tenangnya, seolah-olah sebuah patung tetapi di dalam hatinya ada berkobar api permusuhan yang sangat hebat. Ia membunuh orang semata mecoh hanyalah untuk menuntut balas belaka, tetapi kawanan manusia itu tidak mengerti dan tidak mau melepaskan padanya begitu saja. Apa sebabnya perbuatan itu adalah apa yang dinamakan keadilan dalam rimba persilatan ataukah suatu peraturan yang ditelorkan oleh itu orang-orang yang mengaku dirinya sendiri sebagai pendekar budiman sungguh ia tidak habis mengerti. Di dalam kalangan pertempuran, saat itu kelihatan sunyi-senyap. Semua orang pada menahan nafas menghadapi orang tua yang dianggapnya sebagai manusia biadab, ganas dan menakutkan sedikit banyak dalam hati mereka sudah diliputi oleh suatu perasaan ketakutan hebat. Mendadak dari dalam rombongan orang-orang itu telah muncul keluar dua orang tua dan seorang anak muda dari golongan pengemis. Mereka bertiga ternyata adalah tiga golongan tua, tiang lo dari partai pengemis, Kepang, ialah Li Cheng Hong, Ciu Chong Jin dan pengemis sakti wajah hitam Xiaohek. Ketiga orang itu berdiri kira-kira sejarak satu tumbak di depannya pemilik golok maut. Dari rombongan orang-orang itu terdengar suara riu sebentar, tetapi kemudian tenang kembali. Ciu Chong Jin yang menjabat sebagai ketua dari para tiang lo, dengan sepasang matanya yang amat tajamnya mengawasi wajah pemilik golok maut sejenak. Tongkat di tangannya digederukan perlahan di tanah, lalu berkata, Yopang Chu, apakah masih kenali aku si pengemis tua? Pemilik golok maut itu bukan lain daripada Yopi Ye Chong yang memegang peranan sebagai Yohin Hoan, bekas ketua Kamlopang yang juga merupakan gurunya sendiri. Oleh karena dari kawan kecilnya si Xiaohek, Yopi Ye Chong sudah mengetahui keadaan dari kedua tiang lo itu, maka dalam otaknya sudah mempunyai suatu rencana yang sempurna saat itu ia lantas menjawab sambil langgukan kepala. Sudah beberapa puluh tahun tidak bertemu, ternyata kesehatan saudara Xia masih tetap seperti sedia kala. Murid-murid dari partai kami sesungguhnya tidak semestinya turut mengambil bagian dalam peristiwa pembasmian Keng Lopang. Aku si pengemis tua bertiga telah mendapat perintah dari ketua kami sengaja datang ke tempat ini jikalau benar ketua cabang daerah Feinlem si setan mati satu gol Chie Cheng binasa di tangan Yopang Chu, itu memang sudah seharusnya untuk menebus dosa perbuatannya sendiri tentang persoalan ini, sampai di sini sebaiknya kita bikin habis. Ketua saudara sesungguhnya ada seorang arif bijaksana. Aku si orang Shio di sini mengaturkan banyak-banyak terima kasih, jawab pemilik golok maut dengan suara terharu. Chiao Chong Jin mengawasi semua orang-orang gagah di sekitarnya, kemudian berkata pula dengan suara sungguh-sungguh. Aku si pengemis tua ada sedikit perkataan yang mungkin tidak enak didengar. Apakah saudara Yo suka dengar? Silahkan. Saudara Yo yang hendak menagih hutang darah kepada orang-orang yang pada 20 tahun berselang, turut ambil bagian dalam pembasmian Kamlopang, memang kami tidak dapat menyesalkan. Tetapi menurut pikiranku yang bodoh, sebaiknya saudara tujukan kepada orang-orang yang bersangkutan saja dan sedapat mungkin menghindarkan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Maksudku memang begitu. Tetapi keadaan telah memaksa aku berbuat sedapat mungkin untuk memela diri. Bagaimana aku harus menghindarkan diri dari pertumpahan darah itu? Ah! Memang itu agak sulit dilakukan, namun bagaimanapun juga saudara harus batasi dia sebisanya selain daripada itu, keadaan malam ini ada sangat gawat saudara Yo meskipun mempunyai kepandayan tinggi luar biasa, tetapi sedapat mungkin saudara harus berlaku hati-hati dalam menghadapi mereka semua. Maafkan kalau aku si pengemis tua terlalu banyak mulut dan sekarang aku permisi meninggalkan tempat ini. Ketiga orang tiang lo dari partai pengemis itu lantas berlalu dari depannya pemilik golok maut. Setelah mereka bertiga berlalu, beberapa puluh bayangan orang segera maju dengan serentak. Dengan hati kurang tenteram pemilik golok maut mengawal datangnya orang-orang tersebut. Ia mengepal kencang tangannya, sepasang matanya memancarkan sinarnya yang menakutkan. Beberapa puluh orang yang terdiri dari orang-orang tua dan muda itu dengan wajah gusar dan bengis pada berdiri kira-kira dua tumbak di hadapannya pemilik golok maut. Salah seorang di antara mereka, yaitu seorang tua yang berkumis lebat kelihatan maju dan berkata dengan suara agak gemetar. Pemilik golok maut, si belibis air si bun cuntek apa benar terbinasa di tanganmu tidak salah. HMMM Peribahasa ada kata, hutang uang bayar uang, hutang jiwa bayar jiwa kematian si bun cuntek adalah karena dosanya sendiri. Beberapa puluh orang di situ lantas memperdengarkan suaranya yang berisik, tetapi lantas dibikin sirap oleh orang tua tadi. Malam ini, CHU dari 36 Perkumpulan Bajak Laut dari Telaga Tong Tengau hendak minta keadilan untuk si bun cuntek pemimpin pusat kami. Harap tuan-tuan juga pikirkan masak-masak dulu baru bertindak. Ini sudah merupakan suatu keputusan dari semua ketua 36 Perkumpulan Bajak Laut yang harus minta keadilan kepada tuan. Aku si orang tua sebenarnya tidak suka melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang tidak berdosa, maka aku harap supaya tuan-tuan suka memikirkan masak-masak dulu. Siapanya na, perkataan itu sebaliknya malah membuat gelusarnya putra ketua dari 36 Perkumpulan Bajak Laut itu semuanya pada mengeluarkan seruan gusarnya, kelihatannya mereka sudah siap untuk segera turun tangan orang tua tadi lantas berkata pula sambil ketawa dingin. Perkataan cuan sebetulnya terlalu jumawa. Bagaimana pandangan cuan terhadap kami semua, ketua dari 36 Perkumpulan Bajak Laut? Ini sebetulnya adalah maksud baikku. Ha, ha, ha. Maksud baik, pemilik golok maut kiranya juga kenal istilah maksud baik, aku ulangi sekali lagi, kematiannya si belibis air si bunci untek adalah karena salahnya. Sendiri. Dalam peristiwa pembasmian Kamlopang pada 20 tahun berselang ia juga turut ambil bagian seperti apa yang ku katakan tadi, hutang jiwa harus bayar jiwa sebab si bunci untek ada hutang jiwa pada orang-orang Kamlopang, maka dari sebab itu ia juga harus membayarnya dengan jiwanya sendiri. Maju berserusi orang tua. Teriakan maju ini disambut dengan sorak ramai oleh 36 ketua Perkumpulan Bajak Laut itu, mereka maju dengan serentak. 7 C.E. Chu yang sudah tidak sabaran berbareng menyerbu dirinya pemilik golok maut. Ketujuh orang itu masing-masing telah melancarkan serangannya yang maha hebat orang tua yang tadi bicara juga termasuk dalam 7 orang yang melancarkan serangan tersebut. Tetapi pemilik golok maut mendadak sudah menghilang dari depan mereka, sehingga serangan dari ketujuh C.E. Chu ini hanya menemui tempat kosong. Tetapi ketika mereka pentang lebar matanya, ternyata pemilik golok maut itu masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Perasaan kaget dan takut lantas menunduk otak mereka masing-masing, sebab caranya pemilik golok maut menghindarkan serangan mereka tadi seolah-olah lakunya iblis saja. C.E. Chu yang lain-lainnya hanya menyaksikan dari samping juga masih belum mengetahui dengan cara bagaimana pemilik golok maut tadi menghindarkan serangan kawan-kawannya. Jikalau pemilik golok maut tidak mempunyai ilmu gaib, maka kepandayan serupa itu sesungguhnya merupakan kepandayan ilmu silat yang sudah tidak ada taranya. Dari sini dapatlah dinilai betapa tingginya kepandayan ilmu silat pemilik golok maut ini, oleh karenanya maka para ketua dari perkumpulan bajak laut saat itu dengan sendirinya lantas sudah merasa kedar. Sekali lagi aku peringatkan kepada kalian, sebaiknya kalian mundur saja, berkata pula pemilik golok maut. Tetapi ke-36 C.E. Chu, kepala, perkumpulan bajak laut itu berikut anak buahnya yang berjumlah 400 jiwa lebih serta dengan barisannya yang kuat untuk mundur. Begitu saja sudah tentu akan mesti buat tertawanya orang-orang dunia Kang O, apalagi kedatangan mereka itu justru hendak meminta keadilan bagi pemimpin pusatnya. Tujuh orang C.E. Chu yang barusan turun tangan, setelah mengeluarkan seruan geramnya, kembali melakukan serangan berbareng. Pemilik golok maut dengan metu beringas lalu memutar tangannya yang hanya tinggal sebelah, menyambuti serangan ketujuh orang itu. Beberapa kali suara benturan hebat telah terdengar, disusul oleh suara jeritan dan seruan tertahan yang memedihkan. Tujuh orang C.E. Chu itu, empat di antara sudah dibikin terguling di tanah dan yang lainnya mundur sempoyongan sampai satu tombak lebih. Dari rombongan kawanan bajak laut segera muncul beberapa orang menolong empat C.E. Chu yang terluka itu dengan membawanya mundur ke samping. Para C.E. Chu yang lainnya setelah memperdengarkan suara riuh masing-masing lalu menghunus senjatanya dan dengan serentak menyerbu pada lawannya yang tangguh. Pemilik golok maut dengan sikapnya yang masih tetap tenang telah menghadapi setiap serangan dari musuh-musuhnya, tetapi dalam hatinya saat itu sudah berpikir, keadaan hari ini jikalau belum ada yang tewas jiwanya mungkin mereka tidak mau sudah begitu saja, apalagi di bawah ancaman begitu banyak orang kuat, maka caranya yang paling baik ialah bereskan mereka secepat mungkin. Ia segera mengambil putusan. Ia kerahkan ilmunya kan Goan Chin Chao dipusatkan pada tangan kanannya dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Tiga puluh orang lebih cacu mengurung dirinya pemilik golok maut, suasana nampak semakin menedang. Sementara itu, orang-orang gagah yang berada di sekitarnya, masing-masing hanya berdiri menonton dengan tujuan yang berlainan. Pemilik golok maut yang sudah berani menantang terang-terangan kepada semua orang gagah yang mencari padanya, perbuatan itu tidak bedanya seperti mencari kematian sendiri bagi orang-orang yang bermaksud hendak menyingkirkan jiwanya. Hal ini memang merupakan suatu kesempatan yang terbaik, sebab si pemilik golok maut bagaimana tinggi sekalipun kepandayanya, ia hanya seorang manusia biasa yang terdiri dari daging dan darah, bagaimana mampu menghadapi seratus lebih orang-orang kuat dari rimba persilatan yang bercampur secara bergiliran. Maka dalam anggapan mereka, malam ini pemilik golok maut pasti tidak berlalu dari citlipeng dalam keadaan hidup. Suara bentakan-bentakan nyaring, golok pedang, dan sambaran angin dari serangan tangan kosong seolah-olah lautan yang bergelombang telah menyerang dirinya pemilik golok maut. Tiga puluh orang cacu lebih yang mempunyai kepandayan tinggi telah bergan dengan tangan hanya untuk menghadapi seorang pemilik golok maut saja. Pemilik golok maut tiba-tiba mengeluarkan suara ketawanya yang nyaring menusuk dan menyeramkan. Di antara suara ketawanya yang menyeramkan itu, tangannya sudah melancarkan serangannya yang mahadasyat. Suara benturan-benturan hebat lantas terdengar amat nyaring. Segera jeritan terdengar saling susul, kemudian tampak bayangan orang yang terpental jauh bergelimpangan, darah manusia berhamburan disertai potongan lengan tangan atau senjata tajam yang berterbangan di tengah udara. Dalam segebrakan itu saja, tiga puluh cacu lebih yang melancarkan serangan berbareng tadi, separuh di antaranya telah terluka berat atau binasa. Orang-orang gagah yang menyaksikan kehebatan pertempuran tersebut telah dibikin melongo dan ketakutan setengah mati. Kekuatan yang diperlihatkan oleh pemilik golok maut itu sesungguhnya tidak masuk di akal pikir mereka. Sepuluh orang lebih dari kawanan C.E. Chu yang terhindar dari maut tadi setelah menenangkan pikirannya masing-masing sudah lantas menyerbu lagi dengan tidak menghiraukan jiwa sendiri. Pemilik golok maut tadinya memang tidak bermaksud melukai tiga puluh enam orang cacu itu, tetapi karena dari pihak cacu terus mendesak maka terpaksa pula ia harus turun tangan. Sebab kalau ia tidak mau membunuh, berarti orang lainlah yang akan membunuhnya. Maka dalam keadaan demikian rupa, ia sudah tidak mempunyai pilihan lain daripada turun tangan secara kejam. Setelah suara jeritan dan suara patahnya senjata yang saling beradu itu sirap keadaan menjadi sunyi kembali. Kesunyian yang dibungkus oleh kedukaan, karena di situ terlihat suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Potongan tangan dan kaki manusia berserahkan di sana sini. Bangkai manusia tampak bergelimpangan dalam keadaan menyedihkan. Darah merah membanjiri rumput hijau di tanah citlipeng. 36 cacu perkumpulan bajak laut yang biasanya malang melintang di telagatong Teng O, hanya dalam beberapa gebrakan saja semuanya sudah binasa di tangan pemilik golok maut, ini sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat mustahil. Namun kenyataan sudah demikian rupa, sehingga sudah merupakan kemustahilan lagi. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu di sekitarnya masing-masing hanya bingung mengawasi, siapapun tidak berani maju lebih dahulu untuk menghadapi pemilik golok maut yang berkepandayan sangat hebat itu. Masing-masing hanya mengandung maksud supaya lain orang yang maju dulu kemudian baru turun tangan secara membokong. Dengan demikian, keadaan di tempat itu kembali sunyi-senyap. Tetapi dalam kesunyian macam ini, setiap saat dapat gula terjadi suatu pertumpahan darah yang terlebih hebat. Dalam keadaan sesunyi itu, terdengar suaranya pemilik golok maut berkata, Tuan-tuan tentunya tidak akan menyangkal bahwa kedatangan tuan-tuan sekalian ini melulu untuk menghadapi diriku si orang tua. Aku si orang tua malam ini tidak akan membuat kecewa pengharapan tuan-tuan, maka setiap saat aku bersedia menghadapi tuan-tuan sekalian baik bertempur secara seorang lawan seorang maupun secara mengeroyo itu terserah atas kehendak tuan-tuan sekalian. Ha, ha sombong sekali terdengar suara mengejek. Dan antara orang banyak itu kelihatan muncul seorang setengah umur yang berdandan sebagus anak sekolah. Pinggangnya menyoren pedang panjang yang di atas gagangnya terdapat sebuah mutiara merah, kelihatannya sangat menyolok metu. Orang itu ternyata ada musuh lamanya pemilik golok maut. Dengan metu beringas pemilik golok maut berkata sambil ketawa dingini Kong Tiancu, selamat bertebu pula. Orang laki-laki pertengahan umur yang berdandan sebagai anak sekolahan itu memang benar adalah Kong Jiet, si pedang berdarah, Tiancu bagian hukum dari Inmo kau. Roh setan gentayangan dari bawah pedang ternyata masih bisa omong besar, jawabnya. Kong Jiet, malam ini aku si orang tua akan membereskan kau dulu. Ha, ha golok maut, Tiancu mu malam ini akan menelanjangi dirimu, demikian Kong Jiet. Berkata sambil mendekati pemilik golok maut. Pemilik golok maut tercengang. Mengapa si orang Shik Kong ini tetap mengatakan padanya bukan pangcu dari kam lopang yang tulen? Apa gerangan yang menjadikan pegangan bagi orang ini yang dapat menduganya dengan jitu? Kong Jiet, kau anggap aku si orang tua ini siapa manusia tidak tahu malu yang menyaruh nama orang lain. Jawaban Kong Jiet ini telah menggemparkan orang-orang yang berdiri di sekitar tempat tersebut. Orang Shik Kong, perkataanmu ini berdasarkan atas apa? Setelah binasa kau nanti akan tahu sendiri. Dalam gusarnya pemilik golok maut membentak dengan suara bengis. Kong Jiet malam ini jikalau kau tidak mau menjelaskan duduknya perkara, aku si orang tua kini bersumpah hendak membunuh habis semua orang-orang imo kau. Kau boleh pikir-pikir sendiri sampai di mana kekuatan tenagaku. Hei! Kau mengimpi sahabat sinarnya binatang kunang-kunang juga hendak menyaingi sinarnya rembulan. Aku beritahukan padamu, malam ini sekalipun kau mempunyai sayap juga tidak mungkin bisa terbang. Tiancumu hendak mematahkan tulang-tulangmu dan membesat kulitmu untuk membalas sakit hati kawanku yang terbinasa dalam tanganmu. Dengan kepandayan yang kau punya itu saja sudah cukup untuk menghadapi kau. Sehabis mengucapkan perkataannya, pedang panjang sudah berada dalam tangannya. Bertepatan pada saat itu, dari dalam rombongan orang banyak mendadak melesat keluar 20 lebih bayangan orang yang pada berdiri di sampingnya Kong Jiet. Salah seorang di antara mereka, seorang laki-laki berbadan tegap dengan wajahnya yang jelek dan menakutkan, setelah mengawasi Kong Jiet sejenak lantas berkata sambil memberi hormat. Tiancumu, binatang tua ini tadi telah sesumbar hendak membunuh habis orang-orang imo kau. Aku Tiatbu hendak mencoba dulu kekuatannya. Kau bukan tandingannya. Laki-laki tegap yang mengaku dirinya bernama Tiatbu itu matanya mendolik, mulutnya berkau-kau. Tiancumu sebenarnya terlalu memandang rendah pada diriku si Tiatbu, HMM, kau tidak percaya. Boleh coba saja sendiri. Tiatbu sangat girang. Dengan cepat ia maju menghampiri pemilik golok maut, kemudian melancarkan satu serangan dasyat. Pemilik golok maut telah mengenali bahwa laki-laki tegap ini begitu turun tangan sudah lantas menggunakan kepandayan ilmu Cui Paik Chiang, tangan menghancurkan batu bata, dari golongan Xiao Limpei, dalam hatinya merasa kaget juga. Diam-diam ia berpikir orang ini tentunya dari golongan Xiao Limpei. Ia lalu mengegoskan dirinya menghindari serangan Tiatbu yang amat hebat. Tiatbu melihat serangannya mengenai tempat kosong sudah menggeram keras dan kemudian kembali melancarkan dua kali serangan. Pemilik golok maut tertawa dingin, lalu menggeser tubuhnya menghilang seperti setan. Tiatbu yang tiga kali melancarkan serangannya selalu dapat dihindarkan dengan caranya yang aneh sudah lantas merasa gelagat tidak menguntungkan dirinya. Baru saja ia memikir bagaimana caranya hendak menghadapi musuh tangguh itu tiba-tiba ada semacam kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat menyerang dirinya dari belakang. Dengan cepat ia coba menggeser kakinya ke samping, tetapi ternyata sudah terlambat. Ia hanya merasakan di belakang gegernya seperti digempur oleh senjata berat setelah suara jeritan ngeri, badannya Tiatbu yang sebesar kerbau lantas terpental dan jatuh sejauh dua tumba lebih dan kemudian ternyata jiwanya sudah melayang. Orang dari Inmokau menyaksikan Tiatbu sudah binasa lantas menjadi gusar dan dengan serentak mereka menyerbu pada pemilik golok maut. Pemilik golok maut yang saat itu sudah berkobar napsu membunuhnya sudah menyambuti pula datangnya serbuan orang banyak itu dengan serangan tangannya yang mengandung kekuatan ilmu Kang Goan Chin Chow. Dengan tangannya yang mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sangat tampuh itu, tidak heran kalau setiap orang yang tersambaran serangan angin pukulannya lantas rubuh binasa seketika itu juga. Sebentar saja di tanah sekitar tempat itu sudah ada sepuluh lebih orang Inmokau yang rubuh menggeletak menjadi bangkai. Hampir semuanya terbinasa karena kekuatan Kang Goan Chin Chow telah mengalirkan darah segar, keadaan serupa itu sungguh mengenaskan, sehingga membuat orang-orang sekitarnya yang menyaksikan berdiri bulu romanya. Tetapi semakin ganas perbuatan pemilik golok maut, semakin keras pula napsu orang Baniak itu hendak menyingkirkan dirinya pemilik golok maut. Dalam hati mereka berpikir, jika tidak mau menggunakan kesempatan ini, di mana telah berkumpul semua kekuatan para jago dari pelbagai tempat untuk menyingkirkan bahaya untuk hari kemudian, tentu lain hari akibatnya tidak dapat dibayangkan hebatnya. Jika malam ini pemilik golok maut bisa lolos dari tangan mereka, di kemudian hari pasti ia akan membuat perhitungan, satu persatu dengan orang-orang yang malam ini turut ambil bagian dan mengepung padanya. Kong Jie dengan suara keras melarang orang-orang itu bertindak semaunya sendiri. Dengan pedang terhunus ia melesat maju menghampiri pemilik golok maut. Sambil memperdengarkan suara ketawanya yang seram ia berkata kepada pemilik golok maut, Tidak peduli kau ada pangcu dari kamlopang yang tulen atau palsu, Tiancumu tetap akan menghantarkan jiwamu menghadap pada giam loong. Kong Jie berbareng menggerakkan pedang di tangannya, sebentar saja awak pedang itu sudah lantas berubah menjadi merah darah serta menyiarkan bau harum yang luar biasa. Dengan kecepatan bagaikan kilat ia melancarkan serangan ke arah pemilik golok maut, sedangkan anak buah Imokau yang saat itu berdiri di sampingnya masih ngelantas lompat mundur ke belakang tiga tumba. Pemilik golok maut yang sudah mempunyai rencana segera mengeluarkan ilmu Kang Go An Chin Chao-nya untuk melindungi dirinya sekujur badannya ditutup ilmu itu guna mencegah jangan sampai terserang oleh pedang yang amat lihai itu sebelah tangannya. Tangan kekuatan tenaga delapan bagian secepat kilat sudah melancarkan serangannya secara bertubi-tubi. Angin Chao-hye yang meluncur keluar dari dalam tangannya itu telah menimbulkan rasa sakit seperti ditusuk pisau oleh lawannya. Si pedang berdarah Kong Jie yang mengetahui bahwa racun pedangnya yang bersinar merah ternyata tidak lagi mampu mendekati dirinya seng lawan, ditambah dengan dilancarkan serangan dari lawannya dengan tidak henti-hentinya, telah membuat tidak berdaya memusatkan kekuatan tenaga dalamnya kepada tangannya yang memegang pedang, maka mutiara merah darah itu lantas lenyap semua khasyiatnya. Hanya 3-5 jurus saja Kong Jie sudah merasa kewalahan dan hampir saja hatinya meledak saking jengkel. Pemilik golok maut mengetahui, kesempatan semacam ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Mendadak ia memusatkan seluruh kekuatan tenaganya. Dengan tangan kanannya ia mengebut dari tengah udara menyerang Kong Jie. Kong Jie sebagai tiangcu bagian hukum Imokau sudah dengan sendirinya juga mempunyai kekuatan hebat luar biasa. Tepat pada saat pemilik golok maut itu mengebut dengan lengan bajunya, Kong Jie segera mengenali bahwa ilmu silat yang digunakan oleh pemilik golok maut itu ternyata adalah ilmu silat hui siuhut hiat dari Foang Goh Hwes Hiu yang dikabarkan sudah menghilang dari dunia Kang Ou, maka seketika itu ia lantas ketakutan setengah mati dan cepat-cepat menghindarkan diri. Pemilik golok maut melihat Kong Jie bisa menyingkirkan diri secara begitu bagus terhadap serangannya. Hoi Siuhut Hiat dalam hati juga merasa kaget dan terheran-heran. Tetapi ia terus menyerang dengan tidak berhenti-hentinya. Dengan kecepatan yang sudah tidak ada tarannya ia mengeluarkan senjatanya golok maut, kemudian meluncurkan serangannya yang selalu membawa akibat memutuskan tangan dan kaki lawannya. Serangan yang maha hebat itu meskipun hanya satu jurus saja tetapi orang-orang dunia Kang Ou pada dewasa itu yang dapat meloloskan dirinya dari serangan tersebut jumlahnya tidak seberapa. Kong Jie menyaksikan pemilik golok maut itu sudah mengeluarkan lagi serangannya yang sangat aneh, bukan saja cepat bagaikan kilat, tetapi juga aneh luar biasa. Sama sekali ia tidak berdaya, maka rasa takutnya pulantas menjadi-jadi. Dalam kagetnya, ia lantas melintangkan pedangnya di depan dadanya, siapanya na kalau perbuatannya tadi telah menolong jiwanya sendiri. Tidak boleh melukai orang terdengar suara teriakan. Di antara suara seruan yang ngeriuh itu, beberapa sosok bayangan orang dengan kecepatan bagaikan kilat coba menyerbu ke dayam kalangan, tetapi ternyata sudah tidak keburu menolong dirinya Kong Jie. Setelah terdengar suara jeritan ngeri, Kong Jie yang tidak berhasil memeladiri dengan kepandainya yang luar biasa, lengan kirinya sudah terpapas kutung. Dengan cepat ia mundur beberapa tindak rasa sakit telah membuat badannya sempoyongan. Dengan wajah menakutkan Kong Jie mengawasi pada pemilik golok maut. Lima sosok bayangan orang pada saat itu sudah lompat maju dan berdiri di hadapannya pemilik golok maut. Mereka itu ternyata adalah seorang imam dan empat orang tua. Imam itu matanya menonjol keluar, wajahnya pucat. Ia berdiri di tengah-tengah antara keempat kawannya. Terhadap imam itu pemilik golok maut sudah tidak asing lagi, sehingga diam-diam ia merasa heran. Imam itu mendelikan matanya yang menonjol keluar, dengan juaranya yang seperti gemreng pecah ia berkata. Pemilik golok maut, saat kematianmu sudah tiba. Pemilik golok maut menjawab dengan suara dingin. Sin Hang To Jin, dengan mengandalkan kepandayan macam apa kau berani bermusuhan dengan aku si orang tua? Ha, ha, ha. Yang lain tak usah dibicarakan hanya beberapa puluh jiwa yang binasa denganmu apakah mereka harus mati secara cuma-cuma begitu saja dan tidak minta ganti jiwa dari dirimu. Sin Hang To Jin, urusanku dengan imo kau masih belum selesai. Jikalau kau tidak mau memberikan penjelasan apa sebabnya imo kau menghendaki jiwaku, aku masih akan terus melakukan pembunuhan terhadap mereka. Jawaban ini telah membuat berubahnya wajah keempat orang tua tadi Sin Hang To Jin perdengarkan suara ketawanya yang aneh, kemudian berkata, kau sudah tidak ada kesempatan membunuh orang lagi. Dengan hanya mengandalkan kepandayanmu kau masih belum berhak mengatakan itu. Keempat orang tua yang berada di kedua sisinya Sin Hang To Jin agaknya sudah merasa tidak sabar setelah masing-masing membentak dengan suara keras semuanya pada bergerak maju dan masing-masing melancarkan serangan. Serangan itu sedemikian hebatnya, sampai-sampai anginnya saja sudah menyambar seperti angin puyuh yang datang menggulung. Tetapi pemilik golok maut sedikit pun tidak menyingkirkan diri, maupun berkelit, badannya malah digeser maju tiga tindak. Golok mautnya kembali telah bekerja. Suara jeritan yang mengerikan terdengar, salah satu dari keempat orang tua itu kedua pahanya sudah terpapas kutung, dadanya berlubang dan orangnya jatuh menggeletak sebagai bangkai. Sedangkan pemilik golok maut sendiri juga terpental tiga tindak karena serangan kuat dari keempat lawannya tadi. Kiranya Sin Hang To Jin setelah menjadi anggotanya In Mo Kau oleh Kau Chu sudah diangkat sebagai Tan Chu, ketua, cabang daerah Kuiling dan keempat orang tua itu adalah empat Hyo Chu di bawah penilikannya. Tiga orang Hyo Chu yang masih hidup telah mengetahui bahwa perbuatannya tadi bukan saja sudah tidak berhasil merubuhkan lawannya, tetapi sebaliknya malah mengantarkan satu jiwa kawannya sendiri, dalam gusarnya, setelah mereka mundur sudah lantas maju lagi dan menyerang pula dengan kekuatan sepenuhnya. Pemilik golok maut yang bertujuan hendak membereskan pertempuran itu secara kilat, lalu menyimpan golok mautnya. Kekuatan tenaga dalam lalu dipusatkan ke satu tangannya, kemudian melancarkan satu serangannya yang maha hebat. Ia berniat sekaligus hendak menamatkan jiwanya ketiga orang tua itu.